Intro Anda kembali di Ajo Siang, pemirsa satu hari jelang Natal peningkatan penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tegrag, Banten pihak bandara memprediksi hari ini merupakan puncak arus libur Natal dan Tahun Baru Kepandatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta sudah terjadi sejak Jumat pagi Antrean dimulai dari pemeriksaan kesehatan hingga counter check-in Antrean juga terjadi untuk penumpang yang menggunakan mesin self-check-in bagi yang tidak membawa barang bagasi Pihak Bandara Suta memprediksi hari ini merupakan puncak arus libur Natal dan Tahun Baru dengan mayoritas penumpang menuju Bali, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya Pemirsa peningkatan penumpang juga terjadi di Bandara Juanda, Surabaya Peningkatan didominasi keberangkatan tujuan Pulau Bali Antrean ratusan penumpang terjadi di Terminal 1 Keberangkatan Bandara Juanda, Sidoarjo, sejak Jumat pagi Dari sejumlah rute penerbangan, rata-rata keberangkatan didominasi rute tujuan Bali Seluruh penumpang, seluruh maskapai, maksud kami, seluruh maskapai penerbangan menuju Bali Seluruh penumpang yang akan berangkat melalui Bandara Juanda wajib menunjukkan surat vaksin dosis kedua Aturan ini dikerapkan mulai hari ini, 24 Desember hingga 2 Januari 2022 Dan pemirsa ada rekan kami, Nadia Raisa serta Oki Arisandi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Dan Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Tibur Kita awali laporan dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten Ada Nadia Raisa Nadia, bagaimana kepadatan penumpang pesawat jelang Natal dan Tahun Baru siang hari ini? Fandi, situasi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, tempat saya melaporkan Memang cukup ramai oleh penumpang di keberangkatan domestik Terutama pada pagi hari tadi, padatnya penumpang menimbulkan antrian yang cukup mengular Terutama di area validasi dokumen kesehatan Tapi memang untuk saat ini sudah tidak sepadat pada pagi hari tadi Dan juga tadi pagi memang ada dua loket yang diaktifkan untuk validasi dokumen kesehatan Tetapi sekarang hanya satu loket saja yang difungsikan Di sini untuk para penumpang masuk ke Bandara mereka harus terlebih dahulu melakukan check-in Peduli lindungi, barulah mereka bisa melakukan validasi dokumen kesehatan Dan baru bisa check-in pesawat Mereka juga harus mengisi e-hack sebelum melakukan keberangkatan Untuk jumlah penumpang pada hari ini adalah 77 ribu orang Tetapi jumlah ini masih akan terus bertambah Karena memang hari ini diprediksi sebagai puncak peningkatan jumlah penumpang Sementara kemarin jumlah total penumpang adalah 93 ribu orang Di sini para penumpang juga harus memenuhi persyaratan Yaitu seperti misalnya untuk orang dewasa Mereka harus sudah divaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap Dan juga menyertakan swab antigen yang diambil maksimal 1x24 jam Sementara untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun Mereka harus menyertakan hasil tes PCR yang diambil maksimal 3x24 jam Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang Pihak bandara juga telah mengaktifkan Terminal 1A dan juga Terminal 2F Di mana Terminal 1A ini diperuntukkan bagi kedatangan domestik Untuk maskapai 6R dan juga Sriwijaya Air Sementara untuk Terminal 2F itu difungsikan bagi kedatangan internasional Terutama untuk maskapai Malido Air Kementerian Perhubungan juga melarang adanya penambahan kapasitas penerbangan atau extra flight Untuk mengontrol mobilitas dari masyarakat Nah sekarang untuk mengetahui bagaimana situasi di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur kita terhubung dengan rekan kami Oki Arisandi Selamat siang Nadia, Fandi dan juga Pemirsa Sama halnya seperti di Bandara Internasional Soekorohata, Tangerang, Banten Pagi hari ini di Bandara Internasional Juanda, Surabaya Juga terlihat lebih ramai jika dibandingkan biasanya Khusus untuk tadi pagi, antrian terlihat lebih banyak dibandingkan pada saat ini Di mana kami melaporkan Karena memang mendekati libur Natal tahun baru Atau dibandingkan dengan bulan November lalu Jumlah penumpang naik 10% Dan dinominasi penerbangan menuju Jakarta, Bali dan juga Balikpapan maupun Makassar Nah untuk lebih lanjut mengetahui berapa jumlah pasti kenaikan penumpang Dan seperti apa aturan khusus di masa Natal dan tahun baru Sudah bersama kami, Manajer Humas PT Angkasa Pura Bandara Internasional Juanda, Surabaya Bapak Yuristo Ardi Selamat siang Pak Yuristo Selamat siang Pak Yuristo, boleh sedikit digambarkan Dan seberapa banyak kenaikan penumpang khususnya di masa Natal libur tahun baru kali ini? Ya jadi kalau perbandingan bulan ke bulan Betul seperti disampaikan Mas Oki tadi Dari November ke Desember memang ada kenaikan sekitar 10% Nah khusus di periode posko Nataru ini Atau sejak posko kami laksanakan di tanggal 17 kemarin Hingga tanggal 23 kemarin Itu kami bisa melayani 179.000 penumpang secara total Nah angka ini naik 15% dibanding periode posko yang sama di tahun lalu Ada sekitar 155.000 penumpang di tahun lalu Jadi selama 7-8 hari posko ini berjalan memang ada kenaikan penumpang sekitar 15% Nah khusus di masa liburan Natal dan Natal baru Pak Yuristo Apakah ada aturan khusus terkait dengan penerbangan khususnya untuk para calon penumpang? Ya jadi memang per hari ini tanggal 24 Desember hingga nanti tanggal 2 Januari 2022 Sesuai surat edaran Kepala Satgas COVID Nasional dan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 111 Diberlakukan syarat terbaru Ya ini untuk pelaku perjalanan domestik harus sudah vaksin dosis lengkap Atau 2 kali vaksin dan ditambah syarat negatif antigen 1 kali 24 jam Nah sementara untuk pelaku perjalanan yang belum mendapatkan vaksin dosis lengkap atau 2 kali Untuk sementara menurut SA tersebut bunyinya adalah untuk sementara mobilitasnya dibatasi Terima kasih Pak Yuristo Ardi, Manajer Humas PT Angkasapura Bandara Internasional Juanda Surabaya Sahabannya seperti di Bandara Soekorohata, Tangerang, Banten Nah dia bahwasannya ketika calon penumpang datang di Bandara Internasional Juanda Mereka harus terlebih dahulu melakukan check-in dengan aplikasi peduli lindungi Dan juga melakukan validasi dokumen-dokumen kesehatan Baru selanjutnya mereka akan check-in dengan tiket pesawat masing-masing Dan tadi Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indra Parawansa juga telah menegaskan Atau memberi himbawan kepada masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur Agar pada saat masa libur Natal dan tahun baru nanti untuk meminimalisir tingkat mobilitas Karena hari ini juga terkait dengan bagaimana upaya pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19 Karena jika kita berkaca pada libur Natal dan tahun baru tahun 2020 lalu Kenaikan terjadi pada bulan Desember hingga Januari Sehingga untuk mengantisipasi adanya gelombang lonjakan COVID-19 Khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur Gubernur Jawa Timur telah memberikan himbawan agar masyarakat lebih baik di rumah saja Dan tidak bepergian atau mengurangi tingkat mobilitas Meskipun secara khusus nanti tidak ada penyekatan-penyekatan di titik-titik masuk di Provinsi Jawa Timur Seperti berbatasan dengan Ngawi yang berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah Maupun di Banyuwangi yang berbatasan dengan Pulau Bali Namun demikian pemerintah juga nanti akan melakukan pemeriksaan secara acak Terkait dengan bagaimana para pemudik ataupun warga yang masuk maupun keluar dari dan ke Provinsi Jawa Timur Fandi, saya kembalikan ke Anda di studio Baik, itu yang paling penting muasepadai lonjakan COVID-19 di tengah lonjakan penumpang Tentunya terima kasih Hoki Ari Sanju untuk laporan Anda dan sebelumnya ada Nadia Raisa Dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten Selamat bertugas kembali teman-teman Sementara itu, pewirsa lonjakan arus kedatangan wisatawan domestik Melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali Diperkirakan mencapai puncaknya di hari ini, Jumat 24 Desember 2021 Sejak pekan lalu, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali Terus dibanjiri wisatawan domestik Sepekan sejak pembukaan posko monitoring natal dan tahun baru di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Tercatat sudah 72.327 penumpang masuk ke Bali Hari ini, diperkirakan jumlah penumpang yang datang bahkan diprediksi lebih dari 14.000 orang penumpang Dan akan menjadi rekor baru jumlah kedatangan penumpang selama masa pandemi COVID-19 Para penumpang di Imbau tetap memperhatikan sebuah persyaratan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Seperti telah vaksin dosis lengkap dan dengan hasil negatif rapid test antigen Yang sampelnya diambil 1x24 jam sebelum keberangkatan Silahkan Pak, biar gak matut ya, ditunggu di sebelah sana Pak Pemirsa kawasan Puncak Bogor menerapkan aturan ganjil genap Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas di akhir pekan jelang perayaan natal Bagi pelanggar aturan ganjil genap akan diputar balikan oleh petugas Jelang malam natal, kawasan simpang Gadok Ciawi Kabupaten Bogor mulai dipadati kendaraan Aturan ganjil genap di kawasan ini kembali diperlakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan jelang natal dan tahun baru Petugas gabungan dari polisi, TNI dan Satpol PP telah disiagakan Bagi pelanggar aturan sistem ganjil genap akan dikenakan sanksi Yaitu langsung diputar balikan kembali menuju ke Jakarta Pemirsa jelang libur natal dan tahun baru sejak pagi tadi lalu lintas Di simpang Gadok terpantau padat merayap Untuk mengetahui kondisi terkini siang ini disana ada rekan kami Bunga Cinta Di simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selamat siang Bunga Cinta bagaimana kondisi lalu lintas disana Apakah semakin padat seperti pagi tadi? Pemirsa memang menjelang perayaan natal tahun 2021 Ini di kawasan simpang Gadok pagi tadi Ini dipadati oleh kendaraan Karena memang di kawasan ini ada kegiatan Kegiatan pemeriksaan oleh petugas gabungan Satwa PP, TNI Polri dan juga Dinas Perhubungan Yakni para pengendara diminta untuk menunjukkan surat vaksin Dan juga hasil antigen Dan surat vaksin ini melalui aplikasi peduli lindungi Namun siang ini lalu lintas mulai ramai lancar Dan memang untuk aturan genjil genap sendiri ini masih diberlakukan Untuk mengantisipasi lonjakan kepadatan nanti Karena memang kawasan puncak ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit Yang seringkali dikunjingnya oleh keluarga yang hendak berlibur Dan bagi para pelanggar aturan genjil genap ini Akan diberikan sanksi yakni langsung diminta untuk putar balik oleh petugas ke arah Jakarta Untuk aturan one way sendiri Ini belum diberlakukan karena situasional Jika nanti kondisi lalu lintas di kawasan ini sudah mulai padat merayap Kemacetannya sudah mulai mengular panjang Petugas akan menerapkan aturan one way Dan untuk aturan perjalanan selama libur natal dan juga tahun baru Menjelang 2022 ini Memang aturan yang diterapkan ini Sesuai dari peraturan yang telah diterapkan oleh Imen Dagri nomor 66 tahun 2021 Yakni masyarakat diminta untuk tetap ketat mematuhi protokol kesehatan Dimanapun masyarakat berada Kembali ke studio Fandi Bunga Cinka untuk laporan Anda dari Simpang Gadok di Bogor, Jawa Barat Selamat bertugas kembali Bunga Pemirsa kasus salah transfer yang melibatkan Bank BUMN menjadi sorotan publik Kami hadirkan informasinya sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!